Ini informasi pertama ini seorang pengemudi ojek online atau ojol Vena di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan ketika baru saja mengantar penumpang. Ya, akibat kejadian tersebut korban bernama Zulkarnain mengalami patah gigi akibat dipukuli pelaku. Dalam rekaman CCTV milik warga, pengemudi ojol berusia 58 tahun akan memutar balik usai mengantarkan penumpangnya di jalan pelita sekip Bendung, Kota Palembang. Di saat yang sama, pelaku yang hendak melintas tiba-tiba turun dari kendaraannya lalu memukuli korban beberapa kali hingga terjatuh. Tidak sampai di situ, pelaku terus memukul korban hingga tersungkur. Melihat kejadian tersebut, penumpang yang dibawanya itu berusaha melerai aksi pemukulan. Usai memukul korban, pelaku kemudian kabur. Para rekan korban yang marah mendatangi rumah pelaku di jalan pelita Gangloben, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning, Palembang. Saat didatangi rumah pelaku kosong, diduga pelaku melarikan diri setelah aksi penganiayanya viral di media sosial. Polisi meminta kepada pelaku menyerahkan diri, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan untuk mengetahui kronologis kejadian, sudah ada Bapak Zulkarnain yang merupakan korban penganiayaan. Telah bergabung bersama kami via Zoom. Selamat siang Pak Zulkarnain. Selamat siang. Baik. Pertama-tama saya mungkin mau menanyakan terlebih dahulu keadaan Pak Zulkarnain sendiri saat ini seperti apa, Pak? Baik, saya dalam keadaan baiklah untuk sementara ini. Oke. Pak, mungkin bisa diceritakan, Pak, kronologi kejadian ini sebelumnya ini terjadi seperti apa, Pak? Kejadiannya saya kan mendapatkan penumpang dari rumah takit Fatima, tujuannya ke jalan penelitian Gangloven. Pasti jalan penelitian Gangloven saya sudah sampai, saya turunkan penumpang. Waktu itu kan, saya langsung selesaikan penyelesaian. Niat saya mau pulang arah. Waktu saya mau main kolker ini, mau putar aluan, saya lihat ada pelaku mau lewat. Jadi saya mundur lagi ke belakang. Tidak sengaja tegak sedikit, saya mundur ke lagi. Saya bilang, silakan lewat. Tidak sengaja, Bapak ini menghalangi jalan saya. Tidak sengaja, langsung pukul saya. Berapa kali? Pak Zulkarnain, sempat ngobrol nggak dengan pelaku? Atau mungkin ada perkataan yang menurut Pak Zulkarnain ini menyakitkan hati pelaku begitu? Saya tidak ada pengaturan mengakitkan hati pelaku. Dia bilang saja, waktu sebelum dia memukul saya, Bapak menghalangi jalan saya. Tidak sengaja, pukul saya berapa kali? Oke. Anda sempat minta maaf nggak, Pak? Pada saat itu? Tidak. Jalan itu pergi. Oke. Tapi Pak Zulkarnain, dengan pelaku ini tidak ada hubungan apa-apa ya, Pak? Atau sempat kenal sebelumnya? Saya kan nggak tahu. Saya kan baru sekali itu menganter penumpang saya dari situ. Jadi saya nggak kenal dengan orang itu. Pak, ini kan kemudian rekan-rekan dari Pak Zulkarnain, sebelumnya sempat mendatangi dari rumah korban, Pak. Kemudian pada saat didatangi rumah korban, apakah bertemu dengan korban, Pak? Oh, itu menurut informasinya ya. Belum ketemu. Sampai saat ini masih belum ketemu. Saat di mana itu posisinya tersangsa. Oke. Dari Pak Zulkarnain sendiri, ke depannya rencananya akan seperti apa? Dilanjutkan ke ranah hukum atau bagaimana, Pak? Ya, saya rencananya saya lanjutkan ke ranah hukum ya, supaya selaku ini tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Zulkarnain. Semoga sehat selalu, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak.